Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Diana Anzumi Kali ini saya akan mengajari kalian semua ya teman-teman Berbahasa kantonis yang mudah Berbahasa kantonis itu bahasa daerahnya Hongkong ya Nah ini ada sayur seperti sawi namanya choi sam Ini kentang ya Ini asparagus ya Nah disini ada bawang putih namanya dalam bahasa kantonis Suntau 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 Ubi jalar bahasa kantonisnya Fanshu 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 Jahe bahasa kantonisnya Gang 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 Nah pengucapannya seperti itu Gang Selanjutnya ini ada bawang merah Cung Tao Cung Tao Cung Tao Bawang merah ya Dan selanjutnya Dan selanjutnya Kosa kata bahasa kantonis dari tomat adalah Fange 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 Ini sayur agak pahit ya Namanya Atau bisa disebut dengan fu choy Fu choy Fu choy Fu choy Fu choy atau cun choy Selanjutnya Ceruk nipis dalam bahasa kantonis Disebut dengan Lengmong 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 Terong Bahasa kantonisnya adalah Aikwa 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 Atau bisa disebut dengan Keci 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 Nah sekian dulu ya Kosa kata ada beberapa ya ini Dari bahasa kantonis Semoga bermanfaat Buat semua teman-teman Yang membutuhkan Atau yang ingin belajar bahasa kantonis Di lain kesempatan Saya akan Memberikan pelajaran bahasa kantonis Yang simple-simple Atau bahasa yang sederhana Dalam keseharian Terima kasih sudah menyaksikan Diana Anzumi Semoga bermanfaat Sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!